Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Petuk di channel KPL Kali ini gue bakal panen ya nih Anakan mureh batu Loloh induk Usianya sudah beranjak ke Kurang lebih 1 bulan Dan ini gue lupa untuk pemasangan ringnya Pemasangan ring belum jadi Jadi gue belum masang ring Nah ini anakannya usia 1 bulan kurang lebih Ya 28an hari lah lupa gue Berhubung kemarin Apa Gak bisa banyak kegiatan Jadi gue gak bisa panen dulu Dan ini alhamdulillahnya Apa di gelodok sana tuh Itu udah netas Anakannya Alhamdulillah tahun 2002 Awal tahun disambut hari gembira Ini sudah menetas kembali Yang kemarin telurnya ada 4 biji Tuh ini anakannya udah gede-gede ya Ekornya udah panjang-panjang Ini udah siap panen Terpantau sudah mandiri Walau masih manja sama indukannya Takutnya kalau dibiarkan terus-terusan Dia bakal terus manja sama indukannya Jadi kita akan panen hari ini Oke tunggu ya Gue persiapan kandang dulu Buat misahin Gue ambil kandang Buat naro Nih nanti anakannya Oke Saksikan terus Gue Apa Petuk di channel KBF Jangan lupa Like Comment And subscribe Agar channel ini Terus bisa berkembang Dan Menginformasikan Memberitahukan Segalanya Semua tentang Ternak murai batu Perawatan Dan lain-lainnya Seputar Murai batu Oke Gue bakal Siap-siap dulu ya Oke Tuh Kalian bisa lihat Tuh Udah netas Tuh Indukan jantan Lagi ngeloloh Anakannya Di dalam gelodok Oke ya Gue prepare dulu Ya udah Bawa pak aja Gak apa-apa ya Nah Persiapan Meriah Satu Cukuin. Indukannya yang galak deh, yang apa, jantan. Nyerang loh. Nyerang terus deh. Dua. Satu lagi, terakhir. Satu lagi, terakhir. Satu lagi, terakhir. Besok berarti. Jangan, ntar takut yang buat tangan. Dua ya. Ntar nungguro masuk deh. Nungguro masuk deh, terakhir. Besok berarti, kan baru dua belas hari. Baru dua belas hari. Nah, ini dia. Alhamdulillah, sudah dapat kita panen. Tiga poin. Tiga poin, terotolan. Ini kelihatannya, satu pejantan yang sudah kelihatan warna hitamnya mengkilat. Ini guys ya, kalau terotolan lalu induk tuh begini. Kalian lihat sendiri, tadi penangkapannya tuh giras-giras. Burungnya tuh giras-giras. Lalu induk. Tuh, kayak burung hutan. Gini guys. Tuh, kalau lalu induk tuh begini. Giras-giras. Tuh. Tuh. Pengennya terbang terus. Yoh, kita nangkep panennya sore hari. Karena sempatnya waktu aja, sore hari. Ini dia. Ini pejantan jelas nih. Rekor udah panjang-panjang nih. Udah sebulan. Sebulan kurang lebih. Tuh. Nah, gue baru prediksiin ini tuh satu jantan, dua betina. Tapi bisa meleset ya. Kita tunggu aja dua minggu lagi. Nanti prediksi gue bener atau salahnya. Tapi yang kelihatan cetoh jantan ya ini nih. Kelihatan cetoh jantan tuh yang ini. Tuh. Oke guys ya. Kita kasih umpannya dulu. Makannya. Terus kita belajar ngepurin nanti. Oke. Nah, ini udah gue pindahin ke sangkar yang lebih besar. Kandang bulat. Ukuran 3. Ini yang tadi habis kita panen. Tiga poin. Nah, ini pejantan nih. Tuh. Gantengan guys kan. Tuh pejantan udah bisa begitu. Ini loloh induk begini guys. Giras-giras besar-besar badannya. Nah, ini dia kepantau pejantan. Bulu belakangnya itu sudah ada biru-birunya. Eh, biru-biru. Hitamnya glossy. Itu. Hitamnya glossy. Nah, ini juga pejantan nih guys nih. Pejantan. Pejantan dua ekor. Alhamdulillah. Betina satu ekor nih. Betina nih. Belum kepantau. Nah, ini lihat nih. Bulu belakangnya glossy. Tuh. Yang itu juga bulu belakangnya glossy. Tuh. Oke, guys ya. Alhamdulillah panen tiga ekor. Oke, yang mau order untuk memasangkan ring APBN, ring BNR kita menyediakan. Order sebelum usia satu bulan. Oke, ini anakannya tiga ekor udah kita ambil. Wah, kita ambil paksa dari pejantannya. Nah, sekarang kita tinggal nunggu empat telur yang kemarin menetas di gelodok. Sini. Gitu. Terpantau hari ini sudah netas dua. Tapi gue gak mau masuk dulu. Gak mau mengganggu situ. Karena tadi udah kita ajak-ajak disini. Ajak-ajak kandangnya. Gitu. Jadi kita biarkan dulu. Oke. Itu ya guys ya. Tadi udah kita panen. Tiga ekor anakannya. Usia satu bulan. Terus. Kita udah pisahkan dari indukannya. Kenapa kita panen? Terpaksa kita panen. Sebenernya kita mau menunggu lagi. Karena di gelodok sebelah sana itu sudah mulai mau menetas anakannya. Sudah menetas dua ekor. Jadi kita buru-buru panen. Takutnya indukannya gak fokus ngeloloh ke trotolan yang baru netas. Tuh. 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 Sana kelihatan. Ada indukannya betina masih hangkerm. Karena belum netas semuanya. Gitu. Jadi kita panen anakannya. Tiga ekor. Agar pejantan dan betina fokus. Rawat anakannya. Ya bentar lagi mau menetas Udah menetas 2 sih Belum semuanya Oke gue akhirin video gue kali ini Stay tune terus Di KBF Official Jangan lupa komen Like dan subscribe Nyalain terus loncengnya ya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Oke Salam kecomania Salam sehat selalu Gue akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak sampai mana